Halo teman-teman semuanya Selamat datang dan selamat berjumpa kembali tentunya masih di jp channel dan untuk konten kali ini kami akan mencoba memberikan tutorial Bagaimana cara bebas PRP Samsung j2 core atau Samsung j260 g ya menggunakan Odin namun sebelumnya terima kasih yang sudah subscribe dan belum subscribe silahkan bantu kami dukung kami dengan cara subscribe dan juga bunyikan loncengnya agar anda bisa mendapatkan update terbaru dari kami jp channel baik untuk itu kita coba langsung saja ya ke tutorialnya nah disini sudah ada device Samsung j2 core kita coba lihat dulu seperti ini SM j260 g nah kita coba Nyalakan dulu Apakah benarnya device ini terkunci akun Google kita coba hai 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 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Nah seperti yang Anda lihat benar sekali di sini device Samsung j2 core ini meminta verifikasi akun Google Anda yang seperti ini nah oke kita coba langsung saja ke matikan device-nya dan penting sekali untuk Anda ya sebelum kita flashing menggunakan Odin terlebih dahulu silakan Anda lihat apakah device ini termasuk level 1 atau tol atau kala level u2 kita coba lihat bagaimana cara mengeceknya kita masuk ke mode recovery nah setelah bisa masuk ke mode recovery Anda lihat di sini seri formwarnya ya di sini ada u1 nah ini adalah u1 jadi silakan Anda gunakan file VRP nya dengan level u1 ya jika device Samsung j2 core Anda menggunakan level u2 silakan Anda gunakan file VRP nya dengan u2 jadi sesuaikan dengan level apa ya level device Anda seperti ini u1 dan u2 nah seperti ini ya tetapnya baik setelah itu kita coba coba ribu sistem aja dulu selamat menikmati 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 dan baik kita langsung matikan aja device-nya lalu kita langsung masuk ke mode Udin untuk mode Udin j2 core ini ada pada tombol atas tombol atas dan juga tombol power lalu sambungkan device-nya ke komputer jadi tidak menggunakan tombol power tombol power on off lagi ya kita gunakan tombol volume atas dan tombol volume bawah saja untuk bisa masuk ke mode Udin caranya seperti ini kita tekan tombol volume atas dan tombol volume bawah lalu konekan device-nya ke PC nah seperti ini nantinya lalu tekan tombol volume atas nah seperti ini ya baik untuk itu kita coba langsung lihat file-nya disini ada file vrp Samsung j260d ya kita coba buka dan ini adalah file untuk Samsung j2 core anda dengan levelnya level 1 nah seperti ini level 1 dan ini adalah untuk file vrp nya untuk level 2 atau U2 ya ini juga atau U1 jadi silahkan sesuaikan dengan device Anda ya jangan salah kita coba ekstrak saja dulu file vrp untuk level 1 atau U1 dan kita coba buka nah disini ada apa namanya file vrp untuk kutar ya yang akan kita masukkan ke Odin tool baik itu kita coba cari Odin toolnya nah disini sudah ada ID comment yang dipakai oleh device kita kita memasukkan file-nya melalui menu uap ini kalau kita arahkan ke file kutar tadi ya nah ini adalah file vrp ke j2 core berbentuk tar dan ke untuk device Samsung j2 core level 1 atau U1 kita coba masukkan dan kita klik start selesai flashing bypass vrp Samsung j2 core atau Samsung j260g ini dengan notifikasi pas seperti ini kita langsung close saja Odin nya dan kita lihat device-nya kita coba lepaskan dulu baik kita coba akses ya karena device-nya sudah bisa booting awal kita coba akses kemudian bisa berhasil ya dengan sekali flashing saja tidak menggunakan kombinasi dan tidak juga menggunakan file full firmware dan ternyata benar vrp nya sudah hilang seperti ini kita bisa lanjutkan agar bisa masuk ke menu homescreen selesai berhasil menggunakan file vrp dengan flashing Odin tool nah seperti ini dan demikian akhir dari konten kami tentang cara bypass vrp Samsung j2 core atau Samsung j260g untuk hari ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe channel kami bunyikan juga tombol loncengnya agar bisa mendapatkan update terbaru dari kami jb channel terima kasih dan salam sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax